wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kata abu hurarah itulah warisan dari nabi yang mulia, nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam warisan rasul itu bukan harta warisan rasul itu bukan jabatan yang mentereng tapi warisan dari nabi kita yang mulia adalah ilmu, ilmu yang bermanfaat maka kuliah kita di tempat ini pada sore hari ini bagian dari kita juga mengambil bagian warisan nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam saya doakan mudah-mudahan dapat warisan yang banyak mudah-mudahan para sandri-sandri wadi dapat warisan yang banyak kenapa warisan warisan yang banyak ini penting karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang kepemimpinan ada kisah di dalam suratul bakor kisah tentang seorang yang bernama tolut bukan keturunan siapa-siapa bukan juga orang yang berharta tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia yang disebut di dalam suratul bakorah itu inilah yang menjadikan sesungguh sebagai pemimpin yang baik yang paling pokok maka pada kesempatan pertemuan siang menjelang sore hari ini kita bicara tentang urgensi agensi kepemimpinan dalam Islam maka sesungguhnya proses yang ada untuk pesantren al-raudotul hasanah ini adalah proses untuk menciptakan pemimpin-pemimpinan yang hebat karena apa kenapa anak-anakku kenapa saya optimis bahwa dari pondok ini akan lahir kepemimpinan yang hebat orang-orang yang menjadi pimpin pertama karena pesantren ini dibangun dengan semangat perjuangan itu yang pertama Bapak Ilyas tadi bercerita awal tahun 80-an beliau bersama beberapa sahabat risau melihat keadaan dakwah lalu mengambil satu keputusan untuk bangun satu pondok pesantren maka pondok pesantren al-raudotul hasanah ini dibangun dengan semangat perjuangan i'la kalimatillah ingin supaya tuntunan-tuntunan Allah itu hidup di bumi Allah alhamdulillah niatnya baik lalu jalan yang ditempuh pun juga adalah jalan yang baik maka di pondok ini kalau dulu kata beliau dibangun di atas tanah hanya sekitar 4.000 meter beratapkan rumbia bertempuhkan tanah anak-anakku sekarang tidak beratapkan rumbia lagi tidak bertempuhkan tanah tapi alhamdulillah pengunannya megah-megah alhamdulillah maka syukuri itu anakku semua kalian ini mengaji di pondok pesantren yang jauh lebih mewah dibanding tempat saya menuntut ilmu dulu dulu saya belajar di pondok pesantren jauh segerhana pada saat itu dibanding dengan tempat kalian sekarang menuntut ilmu tempat yang segerhana dengan ilmu yang baik pendidikan yang baik niat yang baik bisa melahirkan seorang gubernur maka tempat ini dengan sarana yang jauh lebih lengkap dengan para satir dan ustazat yang sungguh-sungguh ikhlas mengajar dan memberi ilmu insyaallah dari pondok pesantren ini akan lahir tidak hanya seorang gubernur tapi insyaallah pemimpin-pemimpin bangsa apa kuncinya Zadahu Baston Fil Ilmi Wadus Bastoh itu artinya lapang Bastoh itu artinya luas maka menilmu jangan cukup hanya dengan sekedar mengerti tetapi menuntutlah tuntutlah ilmu sehingga menjadi orang yang benar-benar mengerti tidak hanya sekedar benar-benar mengerti tetapi juga mampu mengamalkan ilmunya dengan baik Zadahu Bastotam Fil Ilmi Wadus oleh karena itu anak-anakku sekalian dulu ketika saya belajar ada syair yang kami hafal syair itu bunyinya ada yang hafal ada yang hafal gak ayo yang hafal baca halala tanalul ilma illa bisik kati wahir surwas jadi syair ini wargan dari guru-guru kita bagaimana menuntut ilmu ada enam hal yang disebut di dalam syair ini pertama Zaka'un Zaka'un itu ada kecerdasa saya yakin semuanya ini anak-anak cerdas ada yang tidak cerdas ada yang tidak cerdas semuanya cerdas wahir sun wahir sun itu artinya ada semangat tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia tahu hari ini terus dia belajar menambahin yang ketiga waspibarun kesabaran mana yang sudah nyantri tiga tahun angkat tangan yang sudah tiga tahun angkat tangan mau pulang gak mau pulang gak Alhamdulillah yang sudah tahun angkat tangan yang sudah lima tahun hebat waspibarun jadi harus punya determinasi kesabaran keteguhan kemerin saya sempat silaturrohim ke salah satu instit agama islam di Jawa Tengah lalu kita berdialog dengan para mahasiswa begitu berdialog ada salarang mahasiswa yang bertanya kepada saya Tuan Guru Bajang Anda itu kan dokter Anda tadi bicara banyak hal tapi saya sebagai mahasiswa saya tidak bisa seperti Anda karena saya belum punya pemahaman seperti Anda Anda bicara tentang bagaimana membangun islam Anda bicara tentang konsep-konsep islam dalam ekonomi kalau saya tidak bisa bicara seperti itu jadi saya susah berjuang seperti Bapak karena Bapak sudah mengerti saya belum mengerti Bapak sudah paham konsepnya tahu cara berjuang saya belum tahu saya tanya anak itu nak D kamu semester semester berapa katanya saya semester dua saya bilang sama adik mahasiswa itu kamu masih semester dua baru satu tahun belajar di universitas saya bisa mengerti dan bisa paham selah lebih dari sembilan sepuluh tahun saya S1 S2 dan S3 maka tidak sama belajar lima hari dengan lima bulan atau lima tahun tidak sama belajar satu tahun dengan lima tahun tidak sama belajar memahami membaca satu buku dengan sepuluh dua puluh buku semua butuh istibah kalau ingin maka siapkan waktu yang cukup untuk belajar Alhamdulillah di pon santra itu selalu diajarkan kesabar sabar ya sabar ingin ada baskotan fil ilmi sabar sebagaimana yang disampaikan oleh ulama di dalam syair itu was tibarun ada kesabar yang keempat wadirhamun ada juga bekal kita Alhamdulillah kalian tidak akan sampai di tempat ini kecuali karena orang tua kan sudah menyiapkan bekal kemudian petunjuk dari para guru yang memang ilmu dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya sekedar disebut guru sembarang guru tetapi guru yang ilmunya dapat dipertanggungjawabkan ada proses yang dia ikuti jadi belajarnya tidak melalui internet tapi belajarnya melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan ada waktu yang panjang ini enam hal anakku yang dari dulu kita ketika pernah dipondok pesantren diingatkan oleh para guru-guru kita penuhi enam hal ini insyaallah ada baskotan antil ilmu wal jismi demikianpun kepemimpinan itu dapat terlaksana apabila memiliki kesehatan dan kekuatan maka anak-anak di pesantren kalian tidak hanya ngasak otak tetapi juga harus memiliki fisik yang sehat dan kuat nabita nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabatnya pada saat melakukan dakwah islam yang berat luar biasa menghadapi banyak tantang-tantangan maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan salah satu persiapan diri kita menghadapi tantangan anak-anakku ini nanti ke depan akan menjadi pemimpin anak-anakku ini ke depan nanti akan menjadi pelopor-pelopor kebaikan salah satu persiapannya adalah fil jismi bangun badan yang sehat nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan mencontohkan kepada sahabat beliau bagaimana cintanya rasul sallallahu alaihi wasallam kepada olahraga manfaat maka anak-anakku yang ada di arudutul hasanah saya ingin sampaikan hal yang paling penting pada kalian bahwa kalian sekarang sedang berada dalam proses untuk menyiapkan diri kalian menjadi pemimpin pemimpin 24 kalian berada dalam proses itu proses belajar proses untuk membangun kesehatan fisik dan insyaallah akan sukses jadi pemimpin nah kenapa kepemimpinan ini urgin bapak-bapak dan ibu-ibu urgin itu artinya penting kenapa kepemimpinan itu penting karena memang kehidupan manusia itu tidak akan mungkin bisa menghadirkan kebaikan dan kemalahan kecuali ada kepemimpinan yang efektif di dalam masyarakat kalau ada pemimpin maka akan terarah kalau tidak ada pemimpin rusak dan hancur semuanya itu sebabnya ketika ada dua orang sahabat ingin berpergian maka Rasul s.a.w. berpesan kalau ada dua orang berpergian pergi musafir maka hendaklah salah satu dari hanya itu menjadi pemimpin bagi yang lain padahal cuma berdua apalagi bersepuluh apalagi satu masyarakat yang ribuan jumlahnya apalagi satu objek yang jutaan apalagi satu negara yang ratusan juta harus ada pemimpin di kelas saja harus ada ketua kelasnya ada wali kelasnya di pondong pesantren ada pimpinannya di rumah tangga ada pimpinannya di satu organisasi ada pimpinannya untuk apa supaya apa-apa yang menjadi cita-cita perjuangan itu dapat dicapai bersama-sama tugas pemimpin adalah yahud ilal khair membawa mengarahkan dan memimpin menuju kepada kebaikan maka kalau tadi Bapak Ilyas pimpinan dari badan wakaf menyampaikan yang hadir di sini anak-anak santri ini dari semua penjuru Sumatera Utara bahkan luar Sumatera Utara saya dalam hati bersyukur Alham ini artinya Ba'adat Tahruj setelah kalian selesai menunjilmu di sini kalian akan pulang ke rumah masing-masing ke desa masing-masing ke tempat masing-masing lalu mengamalkan dan menyebarkan ilmu yang ada maka jangan sampai anak-anakku kalian yang sekarang sedang belajar di tempat ini jangan sampai menyesal belakangan siapa yang menyesal belakangan yang ketika dia sedang menuntut ilmu waktunya dia khaskan bukan untuk ilmu kalau kata umat itu kata ilmu jadi ilmu itu ngomong sama kita itu bicara sama kalian apa kata ilmu kasih saya semua waktumu maka saya artikan engkau sebagian diriku semua waktu kita maka ilmu itu akan memberikan kita sediap dari dirinya kalau yang kita berikan kepada ilmu hanya sebagian dari waktu kita bisa-bisa tidak ada bagian ilmu yang sampai kepada kita maka anak-anakku fokus dalam belajar fokus belajar di pondok pesantren yang insyaallah berkah ini insyaallah jalan kalian ke depan itu elan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan yang cemerlang jalan yang luar dulu saya mondok dipancor tidak pernah tergambar bahwa saya akan gubernur tidak pernah saya mondok itu sama seperti kalian model kayak begini sama bahkan kalian ini jauh lebih rapi dengan fasilitas yang jauh lebih baik tidak pernah ada cita-cita menjadi ini menjadi itu hanya satu yang hati pada saat menuntut ilmu menuntut ilmu ini adalah ibadah kepada Allah diniatkan untuk dapat ilmu yang berkah selanjutnya Allah yang mengarahkan kita dimana kita berkhidmat untuk umat ini saya harap anak-anakku bisa tertanam dalam hati kalian jadi tidak usah terlalu usik apalagi resah ada pertanya kalau selesai di pondok pesantren bisa jadi apa jawabannya jelas alumni pondok pesantren bisa menjadi apa saja alumni pondok pesantren bisa menjadi ilmuwan kemarin saya ke pondok pesantren bumi salawat di jawa timur diceritakan oleh pimpinan pondok bahwa santri beliau itu sudah mampu membuat drone perbang ke atas pesawat tanpa awal alat mengontrolnya tidak lagi manual tapi pulih komputer air jadi dengan sistem komputer penuh anak anak santri tidak kalah dengan AITB atau ITS itulah anak pondok anak santri bisa jadi dokter saya di NTB ada fakultas kedokteran di Universitas Mataram saya panggil rektornya saya bilang pada pak rektor pak saya minta lima kursi dari fakultas kedokteran dikhususkan untuk para santri-santri yang berprestasi maka di uji dari pesantren-pesantren seluruh NTB setiap tahun lima orang masuk fakultas kedokteran begitu ternyata anak-anak lulusan pesantren itu prestasinya tidak kalah bahkan mengungguli mahasiswa kedokteran yang masuk melalui jalur-jalur SMPTN melalui jalur-jalur dari seluruh Indonesia ada yang dari Jakarta dari Medan dari Bandung belajar di Persilas Mataram lalu kemudian ada lima santri bersaing ternyata santri sekitar itu IP-nya bahkan sampai ada yang 3,7 fakultas kedokteran artinya apa kalau diberikan ruang santri-santri insyaallah bisa dan mampu berprestasi tidak ada alah padahal ingannya itu lulusan SMA favorit dari seluruh Indonesia tapi ternyata lulusan pondok pesantren tidak alham apalagi jadi ulama insyaallah jadi mau menjadi ilmuwan menjadi ter menjadi pendidik menjadi ulama menjadi pemimpin insyaallah pondok pesantren memberikan foskal yang lebih dari cukup untuk menjadi apapun yang kita inginkan maka banggalah kalian sebagai anak-anak pondok pesantren mari kita sama-sama ucap hamdallah alham bangga menjadi anak-anak pesantren kurang keras bangga menjadi anak pesantren ini medan ini kecil suaranya biasanya medan besar suaranya bangga enak pesantren gitu arraudatul asana kebun yang elok kebun ilmu kebun akhlak dan sumber tumbuhnya kebaikan semoga anak-anakku diberkahi semuanya selalu dalam menuntut ilmu dan banggalah menjadi anak-anak pesantren wallahul wabikul hadi ila sabir rosa kumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malis apa belum asar woy ya harus bangga ini siapa yang tahu di mereka ini akan ada pemimpin hebat terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Yang nanya dua-duanya juga pakai jas. Berarti dari senior ya. Pertama, banyak yang pintar, tetapi tidak mau bisa jadi pemimpin. Saya ingin sampaikan konsep kepemimpinan dalam Islam itu tidak hanya mencakup kepemimpinan pemerintahan, tapi konsep kepemimpinan dalam Islam itu mencakup semua sisi kehidupan. Semua kalian itu, kata Rasul, pemimpin. Tetapi kata pemimpin dalam hadisnya tidak menggunakan kata imam, menggunakan kata roin. Kenapa? Rasul ingin menggariswahi bahwa kepemimpinan itu adalah riayah. Apa artinya ayah? Pengasuh. Jadi kalau ada bapak punya anak, lalu dia didik baik-baik dari kecil sampai besar, maka dia roin. Pengasuh yang baik. Adakah kelas, misalnya kelas 4, kelas 5, mimpin dan membina adik kelasnya dengan baik, maka dia roin. Dia sudah menjadi pengasuh dan pemimpin yang baik. Jadi kepemimpinan dalam Islam tidak hanya kait dengan kepemimpinan di negara, kepemimpinan politik, tetapi juga seluruh asli kehidupan. Artinya apa? Tidak ada yang tidak bisa jadi pemimpin. Semua pasti bisa jadi pemimpin. Dalam lingkup yang berbeda-beda. Yang tadi nanya, punya adik? Punya adik enggak? Jadilah pemimpin untuk adikmu. Punya adik kelas enggak? Jadilah pemimpin untuk adik kelas enggak. Sebenarnya jadi pemimpin itu tidak susah. Yang susah itu mau dipimpin. Makanya banyak orang rebutan jadi pemimpin. Tapi tidak pernah ada orang rebutan untuk dipimpin. Betul enggak? Betul enggak? Mana lebih susah, memimpin atau dipimpin? Dipimpin lebih susah. Karena Menjadi pemimpin Itu pasti Dengan lingkup beda-beda. Tapi menundukkan ego kita Ananiah kita Untuk siap dipimpin Itu yang tidak benar. Apalagi kalau kita melihat Ada orang yang dapat kepemimpinan itu Adalah orang yang menurut kita Tidak lebih baik dari kita Itu susah untuk ikhlas dipimpin Makanya anak-anakku Kalau kalian sekarang bicara tentang Bagaimana Belajar menjadi pemimpin Pada saat yang sama Kalian juga Belajar untuk ikhlas Menjadi orang yang dipimpin Yang kedua Bagaimana memimpin dengan menggunakan Nilai-nilai syariah Nah saya sampaikan Di Indonesia Negara kita ini bukan Negara agama Tidak ada tulisannya Negara Islam Indonesia Tidak ada Tetapi Walaupun negara kita ini Bukan negara Islam Namun Ruang Dan kesempatan kita Untuk mengamalkan ajaran Islam Itu sangat terbentang luas Di negara kita Mau sholat Ada masjid Di Indonesia Ratusan ribu Masjid dan musholat Yang terjadi adalah Bukan tidak ada masjid Tetapi Tidak ada yang mengisi masjid Jadi ruang Untuk kita mengamalkan syariah Bersyariah Di negara ini Sangat terbentang Bebas Rukun Islam ada lima Empat diantaranya itu Amaliah semua Sholat Zakat Kuasa haji Bisa enggak kita Menjalankan Rukun-rukun Islam itu Gendak Demikian pula Hukum-hukum Keperdataan Hukum-hukum Pernikahan Hukum-hukum Warisan Hukum-hukum Keperdataan Islam Diakui oleh negara Walaupun negara ini Bukan negara Islam Ada ajaran tentang Ekonomi Islam Kita punya undang-undang Ada undang-undang Perbankan Islam Ada undang-undang Asuransi syariah Ada undang-undang Suku atau obligasi syariah Walaupun ini Walaupun ini bukan negara Islam Yang berzakat Malah cari-cari jalan Supaya tidak menunaikan Belanda Jadi saya ingin Sampaikan Mari kita syukuri Di Indonesia ini Walaupun Bukan Namanya negara Islam Tapi Kesatan kita Untuk menunaikan Ajaran Islam Terbuka Terbentang luas Alhamdulillah Ada negara-negara Yang mengaku Sebagai negara Islam Semudah di Indonesia Alhamdulillah Di Indonesia Aman Tenang Dan kita bisa menjalankan Tuntunan aman dengan baik Mari kita syukuri Dan kita tingkatkan terus Tingkatkan pendidikan kita Tingkat kolomi umat Bangun terus Sarana-sarana Besotan Pilpilmi Walpismi Supaya Kita sebagai Bagian dari bangsa Indonesia Bisa Menjadi Pelaku-pelaku utama Pembangunan Indonesia Terima kasih Sukses Untuk anak-anakku Selamat Menuntut ilmu Jadilah Generasi yang terbaik Khairu Umat Dari Kondok Pesantre Karrouzom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah asar Pak Sudah 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 Diterima Agar tengah Diterima Ini mushab NTB Jadi mushab Tapi ada tenun-tenun Motif dan NTB Memang asli kebuatan Memang kita mencetak Bermanfaat Amin 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 Amin. Alhamdulillah.